Berpamitan ingin bekerja di Jakarta, seorang warga Magelang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya setelah bergabung dengan Gavatar. Di Surakarta, dua mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret juga dilaporkan hilang pada awal Desember lalu. Hilangnya mahasiswa tersebut diduga usai bergabung dengan organisasi Gavatar. Adi Kurniawan, warga perumahan Lembah Asri Blok D Mertoyudan, Kabupaten Magelang, hilang kontak sejak kepergiannya pada pertengahan Oktober 2015 lalu. Putra pasangan Musubari dan Siti Sugiyarti ini sebelumnya telah bergabung dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar sejak masih kuliah tahun 2013 di Yogyakarta. Meski orang tua sempat melarang bergabung dengan Gavatar, Adi tetap pada pendiriannya dan pergi meninggalkan rumah dengan dalih ingin bekerja ke Jakarta bersama temannya. Orang tua Adi terus berusaha mencari keberadaannya, namun tidak diketahui hingga sekarang. Kemarin saya lapor ke organisasi Anu, Muhammadiyah, karena saya dari muda juga ikut organisasi itu, saya lapor ke sana dengan alasan anak saya akidanya dilencengkan. Saya cuma minta tolong dengan Muhammadiyah, PB Muhammadiyah di Kabupaten, ini kalau Anu yang biar melaporkan, Anu, apa, organisasi saja. Dua mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dilaporkan keluarganya telah hilang sejak awal Desember lalu. Kedua mahasiswi tersebut diduga hilang usai bergabung dengan organisasi Gavatar. Silvin Nurfitriani merupakan korban hilang yang diajak teman seangkatannya Finda, yang merupakan pengurus organisasi Gavatar di Wonogiri. Bahkan Finda memutuskan untuk menanggalkan hijabnya sejak bergabung dengan organisasi tersebut. Sementara itu pihak kampus mulai melakukan antisipasi agar kasus yang menimpa kedua mahasiswanya tidak terjadi kembali. Itu memang artinya kami memang sampaikan, jadi secara tertutup kami sampaikan misalnya dengan adik-adik mahasiswa yang lain bahwa ingin menjaga, artinya jangan sampai informasi bergerak liar ya. Dan tetap teman-teman yang lain tetap waspada untuk nanti tidak masuk dalam aktivitas yang sama ya. Seperti itu yang kami lakukan. Mencuatnya berita orang hilang secara misterius ini saat diberitakan hilangnya Dr. Rika Trihandayani, warga Sleman, Yogyakarta pada awal Januari 2016. Diduga hilangnya sejumlah warga ini setelah bergabung dengan organisasi gerakan Fajar Nusantara. Agung Nugroho, Korniawan Arief melaporkan untuk NET.